Mantan Ketua Umum FPI Ahmad Syabri Lubis bersama 4 orang lainnya hari ini Rabu 6 Oktober 2021 resmi bebas dari Ruta Mbares Krimpolri setelah menjalani hukuman 8 bulan penjara berdasarkan vonis hakim. Alhamdulillah ini kita baru menikmati matahari Ahmad Syabri Lubis, mantan Ketua Umum FPI. Ahmad Syabri pun bercerita bahwa dirinya selama menjadi tahanan rutin mengajar-mengaji di masjid. Ya Alhamdulillah sejak pertama kali kami masuk di Rutan ini, Alhamdulillah kami dapat kemudahan, kami boleh mengajar di masjid Rutan tiap hari kami mengajar. Kegiatan ibadah juga diberi kemudahan dengan mudah, kemudian juga kegiatan-kegiatan positif lainnya bersama tahanan lain. Ahmad Syabri Lubis, mantan Ketua Umum FPI. Syabri turut mengucapkan terima kasih kepada Kepala Rutan dan Kabak Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti serta seluruh petugas atas pelayanan yang diberikan selama berada di dalam tahanan. Kami ucapkan terima kasih banyak ke seluruh petugas yang ada di Rutan. Semuanya menjalankan tugas dengan baik. Ahmad Syabri Lubis, mantan Ketua Umum FPI. Ahmad Syabri juga berterima kasih kepada seluruh tim penasehat hukum yang telah membantu selama proses hukum berjalan. Juga kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun non-moral. Ada yang menjamin makanan kita, kesehatan dari dokter, ada yang menjamin makan minum, banyak pihak yang mantau jalannya persidangan. Semuanya kami ucapkan terima kasih banyak yang terus-terusan menyampaikan kebenaran dan lawan kezoliman. Ahmad Syabri Lubis, mantan Ketua Umum FPI. Sementara Aziz Yanuar selaku tim penasehat hukum membenarkan bahwa Syabri CS akan bebas hari ini, Rabu 6 Oktober. Alhamdulillahirrohbilalamin bahwa atas berkat rahmat Allah SWT, 5 orang ex-pengurus FPI, Raih Haji Ahmad Syabri Lubis, Haji Haris Ubaidila SPDI, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habshi, dan Ustadz Maman Suryadi insya Allah pada hari Rabu tanggal 29 safar 1443 hijriyah atau 6 Oktober 2021 akan bebas. Oleh karena itu, telah berakhir masa penahanannya sesuai dengan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Aziz Yanuar, tim penasehat hukum Ahmad Syabri, CS. Terima kasih telah menonton!